Intro Selamat suara ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morwali Bupati Morwali Taslim meresmikan pemfungsian Puskesmas Fonuasingko Desa Bahumohoni, Kecamatan Bungkut Tengah Kabupaten Morwali pada 5 Desember 2021 Bupati didampingi Ketua DPRD Morwali Kuswandi Anggota DPRD Morwali Herdiang Tomarsuki dan Subhan Maturang Kepala Kejaksaan Negeri Morwali Tenri Waru Direktur RSUD Morwali Agus AS Partang Sekretaris Dinas Kesehatan Morwali Nirmawati Turut hadir Kapolsek Bungkut Tengah AKP Ahmad Perwakilan Kodim 1311 Morwali Kepala Desa dan sejumlah masyarakat wilayah kerja Buskesmas Fonuasingko Dalam sambutannya Bupati Morwali Taslim Meminta kepada seluruh jajaran petugas kesehatan Khususnya di Buskesmas Fonuasingko harus sabar Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Karena hal itu merupakan resiko pekerjaan Ia juga berharap agar seluruh stakeholder bekerjasama Dalam membangun sinergitas Memberikan pemahaman kepada masyarakat Untuk bersabar dan tidak cepat emosi Dalam pelayanan kesehatan Baik di rumah sakit maupun puskesmas Selain itu, Taslim juga berharap Dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang disiapkan Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Tentang pentingnya kesehatan Sehingga angka harapan hidup bisa lebih tinggi Dengan cara menjaga pola hidup sehat Acara tersebut juga dilakukan penyerahan Kendaraan operasional berupa 4 unit sepeda motor metik Dan 1 unit ambulans untuk puskesmas keliling Penguntingan pita oleh Bupati Sebagai tanda dibukanya puskesmas Fonuasingko Dan pemotongan tubang Namun saat melakukan peninjauan Di sejumlah ruangan puskesmas Bupati Taslim sempat gerah Karena masih terlihat bekas rembesan air Di beberapa bagian platform Sehingga ia pun memerintahkan pihak ketiga Sebagai pelaksana proyek untuk segera memperbaikinya Sementara, wilayah kerja yang masuk Dalam lingkup puskesmas Fonuasingko Kecamatan Pungkut Tengah Adalah Desa Langlona Desa Bahumante Desa Bahumoleo Desa Bahumohoni Desa Bente Dan Desa Ibi Mari kita hadapi tantangan perat ini ya Teman-teman bisa menghadapi dengan kesabaran Intinya bahwa bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik Karena itu tugas utama kita Kita tidak boleh mengeluh Tidak boleh mengeluh Petugas kesehatan tidak boleh mengeluh Bapak Ibu ini sama dengan TNI Kalau disuruh perang tinggi juga Ya mau di apa sudah tugas ya Sana ada Terorisme disuruh lagi ke sana Begitu petugas kesehatan Pada saat COVID Kita mau lihat orang COVID kita lari Tapi mereka harus Berhadapan langsung Dan itulah risiko yang dihadapi oleh Teman-teman kita yang bertugas di Medisi Itu Perlu juga dukungan Dukung dari semua Stakeholder ya Temannya Pemerintah Desa Juga perlu kita Edukasi masyarakat kita Lalu ke rumah sakit Jangan terlalu cepat Emosi Lalu ke puskesmas Jangan terlalu cepat Marah ya Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Tanggal 5 Desember 2021 Puskesmas Punuhan Singkong Saya nyatakan Resmi Dan difungsikan Menjalankan tugas-tugas Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat Berilah petunjuk Kepada pemimpin kami Agar mereka dapat Menjalankan amanah Yang ingkau berikan Dengan penuh Rasa tanggung jawab Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wafil Akharti Hasana Wakina Ajabun Dari Morwali Sulawesi Tengah Bambang SM Expos Update Melaporkan